Foneneus baru-baru ini diungkapkan oleh Richard Eliezer atau Badae mengenai peristiwa di Magelang sebelum Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menembak insiden. Pernyataan itu ditransmisikan oleh Badae kepada pengacaranya, M. Burhanuddin. Meskipun dia masih tidak memberikan informasi lengkap, Burhanuddin mengatakan bahwa Badae dan mengkonfirmasi bahwa ada sebuah acara di Magelang. Hanya dia yang mengatakan ada acara Magelang. Hanya itu yang dia katakan, kata M. Burhanuddin di acara Klub Hukum Indonesia sebagaimana dikutip oleh Foneneus pada hari Sabtu. Selain itu, terkait dengan kronologi penembakan itu, kata Burhanuddin, sebelum Brigadir J menyuruhnya memasuki rumah dan menyuruhnya dimasukkan ke dalam squad dan meraih bosnya. Kemudian, Ferdi Sambo memberitahu Baradae untuk menembak Brigade Joshua. Pada saat TKP, keempatnya sudah ada di dalam dan dikatakan Ricky untuk memanggil Joshua. Begitu berada di dalam tempat kejadian, mereka menyuruhnya menempatkan dirinya dalam squad. Burhanuddin menyimpulkan, Informasi Badae yang memberitahu Brigadir J Kongkak adalah bosnya, ya, bos di sana, lanjutnya. Dia menambahkan bahwa mereka yang berada di tempat kejadian adalah Brigadir J dan bahwa mereka sekarang semua mencurigakan, yaitu Ferdi Sambo, Ricky dan Baradae. Namun, istri Inspektur Jenderal Ferdi Sambo Putri Chandraihi pada saat kejadian berada di ruang insiden.